Halo semuanya, saya Kusuma Wijaya, dan kali ini saya bersama William Zeta akan membahas pertanyaan mengenai SCP Foundation di kolom komentar community post dan video BUNA sebelumnya. Di Ferigard, Bali, apa perbedaan site dan area di SCP Foundation? Site itu tempat di mana orang-orang Foundation bekerja. Semua orang bisa lihat tempat kerja kita. Kenapa? Karena kantor atau site Foundation menyamar jadi bangunan lain agar warga-warga sekitar gak curiga atau penasaran sama kita. Contoh yang paling mudah adalah toko pizza milik Foundation yang ada di Amerika yaitu Spicy Crush Pizzeria yang dijadikan toko samaran untuk Foundation dan isi pekerjanya ya para di klas yang bekerja sama Foundation. Sedangkan kalau area itu tempat yang gak diketahui dan sangat rahasia, bahkan jauh dari warga-warga sekitar. Kenapa? Karena biasanya area itu menahan anomali yang berbahaya banget dan efeknya bisa gede. Contohnya itu 682 dan 1440. Area ini kurang lebih halnya sama dengan area 51 yang ada di Amerika gitu loh. Salah satunya, kita punya area khusus untuk nahan anomali di bulan, yaitu lunar area 32 yang seluas 12 km di bulan. Dari Fahid, apa itu mana Caritable Foundation? MCF adalah organisasi kemanusiaan non-profit yang menggunakan anomali untuk membantu orang-orang yang kesusahan di seluruh dunia. Mereka menggunakan anomali untuk membantu orang lain dan dibiayai oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. Kebanyakan anomali yang mereka miliki biasanya disumbangkan oleh donatur seperti G.O.C. atau Wondertainment. Tujuan mereka baik yaitu menciptakan dunia tanpa penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan perang. Namun, penggunaan anomali untuk misi kemanusiaan tidaklah selalu berakhir dengan baik. Karena MCF diketahui beroperasi secara ilegal di berbagai tempat, dan kesalahan dalam penanganan anomali mengakibatkan korban jiwa dan ancaman terhadap banyak orang. Walaupun ini adalah dampak yang tak disengaja, tetap saja menggunakan anomali secara bebas itu sangatlah berbahaya. Dari SCP Foundation Commander 01, apakah cabang SCP Foundation ada di semua negara termasuk negara yang tidak diakui oleh PBB? SCP Foundation ada di beberapa negara, tapi tidak semua negara ada SCP Foundation. Setidaknya, SCP Foundation bekerja sama dengan pemerintah yang ada di negara tersebut. Jika mereka melihat ada sebuah anomali di sana. Tapi memang ada beberapa cabang SCP Foundation di negara lain. Ada Jepang, Korea, China, Rusia, Vietnam, dan bahkan Indonesia sendiri. Dari Febrian Tegar, siapa yang membiayai SCP Foundation? Banyak cara untuk membiayai suatu organisasi. Salah satunya adalah membuat perusahaan. SCP Foundation mempunyai banyak perusahaan, Seperti Spicy Crusty Fizeria, sebuah gerai pizza yang benar-benar membuat pizza atau FNC Plastik, perusahaan yang membuat plastik. Hasil dari keuntungan perusahaan di atas akan digunakan untuk kepentingan Foundation. Dari membayar gaji karyawan, memberi makan SCP, membiayai penelitian, membangun site baru, dan lain-lain. Selain itu, terkadang Foundation juga mempunyai perjanjian atau kerjasama dengan beberapa negara, dan kemungkinan Foundation mendapatkan uang sebagai ganti untuk misalkan jasa mereka. Belum lagi cara-cara lainnya. Apakah SCP Foundation membayar pajak? Tentu saja tidak. Dari Marvel Kenzo, umur O5 berapa sih? Kan mereka yang berkuasa di Foundation udah lama. Bermacam-macam sih sebenarnya. Kita punya O51 The Founder yang usianya sekarang kurang lebih 148 tahun. sekarang atau O51 Eve atau istrinya Nabi Adam Hawa yang usianya sekarang kurang lebih udah 15 ribu tahun dan masih hidup serta ngurusin beberapa hal di Foundation atau ya O5 13 yang sekarang usianya kurang lebih 50 tahun sekarang. Jadi ya macam-macam usia para Dewan O5 ada di Foundation. Dari The Lemon Guardian, Nobody dan Black Queen hanya ada satu orang saja. Lantas, mengapa mereka adalah sebuah group of interest? Kami yakin mereka hanya terdiri dari satu orang. Dalam satu indikasi dari GOI adalah bahwa mereka terdiri dari lebih dari satu orang saja. Tidak ada yang tahu jika Nobody adalah satu orang atau satu kelompok ataupun orang tahu tujuan dia sebenarnya. Sedangkan untuk Black Queen atau Allison Chow sendiri, ia tidak hanya satu orang saja. Ada ratusan Black Queen atau Allison Chow yang tersebar di ribuan semesta. Mereka memiliki tindakan dan pemikiran yang berbeda dari menghancurkan yayasan, membangun kembali keluarganya, atau ingin menguasai dunia. Maka dari itu, mereka adalah sebuah DOI. Dari Aditya Rahman, kadangkan ada yang namanya Meme Tick Kill Agent. Itu gimana fungsinya? Meme Tick Kill Agent itu bisa kalian lihat beberapa kali di dokumen SCP yang ada. Mereka itu dibentuk seperti gambar yang kayak gini. Setiap cabang punya Meme Tick Kill Agent yang berbeda, jadi gambarnya juga beda-beda semua. Cara kerjanya simpel. Kalian lihat gambar ini secara langsung, nanti kalian akan mengalami kejang-kejang di tempat yang pada akhirnya nanti kalian akan mati karena serangan jantung. Biasanya ini dipakai kalau ada orang yang pengen baca dokumen rahasia, makanya Meme Tick Kill Agent ini lumayan penting dan keren juga bukan? Dari Rian Team 2, apakah GEOC memiliki Memeh? Anda pasti merujuk kepada Orange Suit atau Ultra Heavy Engagement Cases atau disebut sebagai UHA. Mereka biasanya digunakan oleh GEOC untuk entitas ancaman yang sangat berbahaya atau seseorang atau sekompok dengan persenjataan berat. Teknologi ini sangatlah canggih dan terkemuka dan mereka dilengkapi oleh berbagai teknologi paranormal baik dari persenjataan, peralatan, hingga armor UHAG itu sendiri. Dari Alvarisia09, seberapa aman sih site-site milik SCP dan apakah ada site yang dikhususkan untuk mengamankan satu SCP saja? Aman banget. Saking aman ya, kalian sendiri pun gak tahu lokasi dan kelihatannya di mana aja kan? Isi site bisa berisi ratusan atau bahkan ribuan orang yang bekerja sama foundation pada waktu itu juga. Tentu saja, ada site yang emang khusus untuk satu SCP saja. Contohnya, site Profesional 90 yang ada di Jakarta yaitu di mana foundation beli gedung mall Pondok Indah yang bakal contain SCP-017 ID karena mereka ada di situ dan gak bisa dipindahin. Jadi ya, peneliti foundation harus kerja di sana ngejagain SCP yang ada di mall itu nanti kalau kenapa-kenapa. Dari Red Army, organisasi apa saja yang menjadi musuh SCP Foundation? Tidak sedikit GOI yang bermusuhan dengan foundation dan jika disebutkan secara bersatu-satu di video ini, tampaknya tidak akan cukup. Namun, ada beberapa musuh foundation yang penting seperti Chaos Insurgency, The Church of the Broken God, Anderson Robotics, Marsha Carter and Dark, Sarkic Couls, dan lain-lain. Itu saja untuk video kali ini dan jika kalian masih punya pertanyaan tentang SCP Foundation, kalian bisa bertanya kepada kami di kolom komentar di bawah dan nanti kami akan menjawab pertanyaan tersebut di video selanjutnya. dan jangan lupa untuk Secure, Contain, dan Protect.